Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman Busiel Program panduan praktek langsung, percakapan bahasa inggris atau tidak Metode latihan ini tidak sama sekali menganjurkan, menghafal kosa kata, pilihan kalimat, ideometik, atau perasa Ya, itu menurut saya bukan belajar ngomong, itu hanya menambah kosa kata Sah-sah saja boleh-boleh saja teman-teman, cuma program saya ini tidak ke situ tujuannya Tapi fokus latihan belajar ngomong, sekali lagi fokus latihan belajar ngomong dengan kalimat bahasa inggris standar Tujuannya apa? Supaya bisa cepat berkembang Dipandu ini, dipandu, diarahkan, dibimbing sebagai pegangan atau sebagai petunjuk, sebagai pedoman ini Standar SP, SPO, SPOK, non-verbal, tensis yang empat Tensis empat ini relatif ya, kadang bagi teman-teman yang sudah sering menimak tahu ya Dalam dialog itu bisa empat, bisa tiga, bisa dua, bisa satu Program ini, pemula dan menengah Semua kalangan, dari SMP sampai S1, S2 Ya, S3 juga boleh, kalau nggak salahnya kan saya ngomong begini S3 kalau disiplin ilmunya matematika kan sulit, mau membaca ini Disiplin ilmunya hukum kan kesulitan, mau membaca ini gitu Ya kan, biasanya gitu Oke, kita mulai nih Jadi dialog ini ternyata menggunakan tiga tensis Ada biru, ada kuning, ada coklat, tuh gitu Coklat, tuh, biru Berarti dia nggak ada pasten, gitu Bahasa Inggris internasional ini Bukan saya yang buat, saya cuma menginformasikan Yang nyusun gitu, yang punya lah gitu Misalnya gitu Ya, yang Najwa Sihab, Diana Rosiana Silalahi, Desi Anwar Ya ini bahasa Inggrisnya, konteksnya yang berbeda, gitu Pokoknya ada yang you said that tuh Makanya sekali-sekali teman-teman dengerin Kalau ada yang Najwa Sihab, wawancarai ketua FIFA sebab bola Bahasa Inggrisnya, ya udah luar biasa Namanya juga wartawan ya Kalau teman-teman ujuk-ujuk mau kayak Najwa Sihab, gimana coba? Ya nggak bisa dong, mohon maaf ya teman-teman Jadi harus bertahap Ya ya, kita mulai aja Judulnya model ini bukannya topik, tapi learning Learning yang sama study beda teman-teman Kalau study itu memperdalam, kalau learning baru belajar Pertama kali ini, saya anggap begitu aja Namanya kata kerja khusus Model of Surrey I can fix a handphone Can you fix only some or all kinds of handphones? I can fix all kinds of the handphone Tell me how long you can fix if someone needs service Sorry, saya ulang Tell me how long you can fix If someone needs service As soon as they want to Tell me how long you can fix If someone needs service Need service as soon as they want to It depends on the broken of phone It depends It depends on the broken of the phone Could you fix the phone as the customers want to? Could you fix the phone as the customers want to? I could do it as they want to And I must give the best service with them Could you feel satisfied or not if you could do it as they have expected before? Saya jelaskan nanti ya Could you feel satisfied or not if you could do it as they have expected before? Yes, it should be bro How much will the customer minimally pay with the big broken phone? I don't think I have to make a high price, you know Tell me what reason you couldn't give a high price I think I must give of the customers want to come to me again and again Explain how long have you been upon service? I've been upon service of cell phone for eight years You have said that you could fix all kinds of cell phone Could you fix the broken phone as they want to? Yes, I want Yes, I have, sorry And you have confirmed that you are not going to give a high price in every customer as well? Yes, I have And you have confirmed that you are not going to give a high price in every customer as well? Yes, I have Could you tell me what the most impressive is? Especially when your customers are resetting after fixing their phones on time? Of course Of course, I must give the best reward for them bro Why people must throw their rubbish? Nah, ini sampai sini dulu nih Ini udah beda lagi nih Nanti saya jelaskan habis ini ya teman-teman Nah, ya Saya teruskan dulu Why people must throw their rubbish on the right box? They must do it because of keeping a nice environment before Sorry Why people must throw their rubbish on the right box? They must do it because of keeping a nice environment forever Must a little rubbish be thrown from inside of car? Of course not You must throw it inside of the car Nah, ini Ini nanti saya jelaskan nih teman-teman Penggunaannya sekali ya Saya ulang Must a little rubbish be thrown from inside of car? Of course not He must throw it inside of the car only Must people be making rubbish box by themselves or buying? I think he must buy it directly in every way I think he must buy it directly in every way Where must people put the rubbish box down actually? Where must people put the rubbish box down actually? Yes, he must put it down in front of the left side house Sorry Tell me Why must obey Sorry Why people must obey to throw it on the right place? Tell me why people must obey to throw it on the right place? Yes, he must obey it without having a condition Yes, he must obey it without having a condition How much Sorry How must they give of their clean circumstances? Yes, they must be disciplined to pay attention of the rules Until when Must we be ready for rubbish box people? Of course We must have it forever Wow Manjang nih Mereka-mereka saya jelaskan ya Must the big rubbish be really recycling? Yes They must be recycling Must people be objection to pay If they throw rubbish everywhere? They must be objection But they do not have to be objection Wow But why must people be hesitated to throw it in box? They may not be aware yet of the clean circumstances Tell me why a bad action of the solid of societies must be fine Tell me why a bad action of the societies must be fine I think that the best customers Sorry I think that the best customers must be arrested soon Itu teman-teman Agak panjang nih Saya biasa jelaskan ya Nah Saya penggunaannya biar tau nih Ini umum udah Gak bisa teman-teman menghindari Menghindari pedoman Jadi lupakan ya Masa lalu Jangan lagi berdialog Potong-spotong Bukan gak boleh Nanti kalau udah terbiasa sih Boleh sepotong-potong Nanti udah Terbiasa dengan perasa yang baik dan benar Coba teman-teman sering simak prase Praise Kalau orang Kalau bahasa Indonesia Bahasa Indonesia nya prasa Kalau bahasa Inggris nya praise Ya Praise itu bukan kalimat Udah saya jelaskan situ Itu harus sering-sering teman-baca itu Jangan lagi berdali Nanti Oh ini sih Oh gak ada Tujuan saya itu Ya Tempat sasaran Nanti teman-teman akan tau Fungsinya prase itu apa Biar bisa ngomong sendiri This is I think she is A nice beautiful body Itu prase namanya Kan biasanya kalau prase itu Apa Sweet Nah kayak ini Sweet memory Itu prase namanya Memory kenangan manis Sweet memory Itu kenangan Maksudnya kenangan Dari prase gitu Ini juga boleh nih Ini juga termasuk prase Nanti ada sebagian I can fix the handphone tuh Bukan repair ya Kalau bahasa saya bisa Saya mampu Membagi handphone Can you fix only some Or all kinds of the handphone Apakah anda dapat Membagi Sebagian handphone Atau semua jenis handphone Keren kan Ngom gitu Can you fix only some Or all kinds of The handphone Di handphone Of course I can fix all kinds Of the handphone Pasti ya Tentu saja nih Of course Tentu saja saya bisa Atau mampu Membagi semua jenis handphone Of course I can fix all kinds Of the handphone Tell me How long Ini harus pelan-pelan nih Jadi kan itu Kemampuan ya Harus jadi Kemampuan ini verbal Tell me Tell me how long Can you fix If someone Needs Service It Needs Service it As soon as They want to Ceritain tuh Berapa lama sih Lo bisa Nyerbis Handphone tuh Kalau yang Pelanggannya Minta Secepet Yang dia mau Cepet-cepetan Yang dia mau How long You can fix If someone Needs Service it As soon as They want to As soon as As soon as Need Service it As soon as They want to Berapa lama loh Kalau Pelanggan minta Cepet-cepetan Gitu maksudnya It depends Of the broken Of the phone It depends On The broken Of phone Jadi Tergantung dari Khusnakan handphone Kan bener Bener kan It depends It depends on The broken Of phone Jadi tegak Untuk merusaknya Could you fix The phone As the customer Want to Mampukah Anda Mampukah Anda Di bahasa sopan Dia could disini Biasanya tadi kan Mampukah Anda Membagi Telepon Membagi handphone Sesuai yang Pelanggan inginkan Yes I could do it As they want to And I must give The best service With them Ya Saya sanggup Dia minta Dua hari Tapi sesuai dengan Pekerjaan ya Kalau lagi repot Kan gitu If I'm busy I think I should Not reject But promise With him Or her Ya Three days later Misalnya Tiga hari lagi I could do it As they want to And I must give The best service With them Saya juga selalu Memenuhi lah Ya semua Memenuhi aja Gue susah Memenuhi keinginan Pelanggan Dan saya juga Akan berikan service Yang terbaik Gitu Could you feel Satisfied or not If you could do it If you could do it As they have expected Before Anda Bisakah Anda merasa puas Merasa puas Apa enggak ya Kalau Apa yang Anda kerjakan Sesuai apa yang diharapkan mereka Oh ya It should be Harus itu Saya harus memberi penghargaan It should be bro How much Will the customer Minimally pay With the big broken Poe Biasanya Berapa minimal Apa upahnya Kalau rusak Yang bunyi rusak berat I don't think I have to make a high price Ya Gue enggak Gue enggak akan Buat harga yang tinggi Gitu Tell me What reason You couldn't give A high price Apa alasannya Anda enggak memberikan Harga yang tinggi Tarif Upah yang tinggi Yang mahal I think I must give Of the customer Want to come to me Saya Pikir Saya harus menjaga Supaya Pelanggan-pelanggan Itu mau datang Lagi kesini Gitu Jadi I must give Tetap I must give Of the customer Want to come to me Saya harus menjaga Tetap Menjaga apa Merawat Pelanggan Supaya Bisa-bisa mau datang kesini Gitu Explain how long Have you been A phone service Ngomong-ngomong Sudah berapa lama Jadi Tukang service Handphone Gitu I've been a phone Service I've been a phone Service Of cell phone For 8 years Saya sudah jadi Kenapa Memutusin handphone Ini udah 8 tahun You have said that You could fix All kinds of cell phone You could fix The broken phone As they want Tadi kan Lu bilang Lu bisa Berbaiki Semua jenis Handphone Mampu juga Memperbaiki Handphone Sesuai keinginan Mereka Tadi saya Ngomong gitu And you have Confirmed that You are not Going to give A high price In every customer As well Dan anda juga Mengkompirmasikan Bahwa anda Tidak akan Kamu Lu gak akan Berikan harga Yang tinggi Setiap pelanggan Juga Gitu Yes I have Could you tell me What the most Impressive Especially when Your customers Appreciating After fixing Their bone And tie Of course I must give The best reward Of them Gitu Keren disini Bisakah anda Memberikan Alasan Apa yang Paling Berkesan Terutama Ketika Pelanggan Menghargai anda Karena Perbaikannya Sesuai apa Yang diinginkan Of course I must give The best reward Saya akan Berikan Ada reward Yang terbaik Bagi mereka Ya disini Penghargaan Yang terbaik Gitu Why people Must throw Nah ini beda lagi Jadi selesai Sampai disini I must give Saya harus memberikan Disini Must give Memberikan The best reward For them Untuk mereka Niham orang Mas disini Harus Disini Gitu Ini Ini Bata yang Sist Teman-teman Kalau misalnya Hitam semua Gimana Coba Ya sampai Ya mohon maaf ya Sampai Bongkok Tujuh turunan Gak ngerti Mohon maaf Ini Ini dari Teman-teman Ini dialog Sampai Bongkok Tujuh turunan Gak bisa Kalau ini Gak dikasih warna Gitu Ya gimana lagi Ya mohon maaf Itu kan Mendapat orang Teman-teman Yang suka Ceng-cengin Gitu Oh iya Pembahasannya Belum Belum kan Pembahasannya Saya ulang Disini ya Pembahasan dulu Jadi Kalau Can disini Tell me how long You can Oh belum disini Panjang I can fix Kemampuan Can itu kemampuan Kemampuan Can you speak English Can you play guitar Kemampuan Can you speak English Kan sering begitu Can you play Badminton Can you play volleyball Dan seterusnya Kemampuan Jadi Vogue satu Can you fix Only some All kind of Handphone Anda bisa Berbagi handphone Yang Semua jenis handphone Apa Sebagian Ya Saya bisa Semua Berapa lama Berbagi handphone Jika seorang Nyerbis itu Pingin cepat-cepat Gitu Ini depends Of the broken Jadi Can disini Ya Bergantung dari Usangnya Telephone Could you pick the phone As the customer Want to Bisa Berbagi Telephone Sesuai Ginginan Ya I could do it As they want Ini bahasa sopan Bisa digantikan I could do it As they want And I must Give the best service With them Dan saya harus Memberikan Pelayanan terbaik Untuk mereka Could you feel Satisfied or not If you could do it As they expected Before Ya It should be Ya Anda benar-benar Merasa Puan Sampai enggak ya Seandainya Anda mengejarkan Ini sesuai Apa yang diharapkan Oh ya It should be Bro Harus How much Jadi bahasanya How much Will the customer Minimally pay Itu Bro Berapa sih tarifnya Kalau Imponnya Usak berat Minimal Baya paling murah I don't think I have to make A high price Saya pikir Saya enggak mau kasih Harga mahal Alasannya Kenapa Enggak mau Tell me What reason You couldn't Give a high price Ini bahasa Sopan Semua Teman-teman Bahasa Could you Sopan Could you tell me Could you say it Once again Kan begitu Biasanya Alasannya apa sih Enggak ngasih harga tinggi I think I must Give the customer What to come to me Saya harus menjaga Pelanggan-pelanggan Merawat Supaya bisa Mau datang ke sini Lagi Explain how long Have you Have you been On phone service Jelaskan Sudah berapa lama Ada Jadi tukang service I've been On phone service Cell phone For 8 Year 8 tahun Saya telah menjadi Service Handphone Cellular Selama 8 tahun You have said that You could fix All kinds of cell phone Could you fix The broken phone As they want to Yes I have Tadi karena Lu bilang gini Lu bisa berkini Semua jenis handphone Jadi Masih juga Usap Juga Berbagi handphone Sesuai apa yang Diinginkan Iya Yes I have And you have Confirmed that You are not going To give a higher price In every customer Anda juga Mengkonfirmasikan Bahwa Anda Tidak akan Berikan harga yang Tinggi ya Setiap pelanggan Ya Tadi saya Saya mau begitu Yes I have Could you tell me What the most Impressive is Especially when Your customer Appreciating After fixing Their phone on time Wah keren teman-teman Bisa gak Ceritakan Apa yang paling Berkesan sih Terutama ketika Pelanggan itu Menghargai Anda Setelah Merbaiki Telepon Sesuai Tepat waktu Of course Pastinya Pastinya Saya berikan Hadiah yang Terbaik Untuk mereka Gitu Why people Must throw Rubbish On the Right Book Nah ini Penting ya Jadi Kenapa sih Masyarakat Harus Membuang Sampah Di Tempat Yang Benar Boleh Nanya Gitu Why people Must throw Their Rubbishs On the Right Book They Must Do it Because Of Giving A nice Environment Forever Pastinya Dia harus Memelihara Lingkungan Supaya Tetap Bersih Gitu Must A little Rubbish Be thrown From Inside Of the Car Of course Not He must Throw It Inside Of the Car Penting Bagi Masyarakat Ini Promosi Haruskah Sampah Yang sedikit Yang kecil Harus Dibuang Dari Dalam Mobil Dalam Perjalanan Of course Not Pastinya Tidak Dilarang He must Throw It Inside Of the Car Only Jadi Buang Sampah Biarpun Bungkus Permen Sedikit Sekalikun Tidak Boleh Keluar Kan Sering Sekarang Udah Jarang Yang Kalau OKB Bawang Sampah Dari Jendela Wok Tidak Boleh Jadi Buang Sampah Di Dalam Mobil Of course Not He must Throw Inside Of The Car Ini Peraturan Ini Etika Peraturan Buat Masyarakat Sendiri Of course Not He must Throw It Inside Of The Car Only Ya Sekalipun Buang Apa Sebut Ternasi Jangan Must People Be Making Rubbish Bok By Themselves Or Buing Harus Masyarakat Membuat Tempat Sampah Sendiri Atau Harus Membeli I I I He Must Buy Directly In Every Way So Because Masyarakat Bisa Beli Tempat Sampah Dimana Aja Sekarang Udah Banyak Where Must People Put The Rubbish Box Down Actually Tanya Gini Sebetulnya Masyarakat Naruh Tempat Sampah Di Sebelah Mana Depan Rumah Gitu Boleh Tanya Gini Where Must People Put The Rubbish Box Down Bacanya Down Bukan Down Well Must People Put The Rubbish Box Down Actually Yes He Must Put Down In Front Of The Left Side House Masyarakat Biasanya Harus Tempat Sampah Di Sebelah Kiri Di Sebelah Di Depan Rumah He Must Put Down In Front Of The Left Side House Gitu Teman Tell Me Why People Must Obey It So Into The Right Place Kenapa Masyarakat Harus Buang Sampah Di Tempat Yang Benar He Must Obey Without Having Condition Dia Harus Mengajarkan Itu Tanpa Sarat Jaga Kebersihan How Must They Give Of Their Clean Circumstance Gimana Caranya Untuk Menjaga Lingkungan Supaya Certa Bersih They Must Be Discipline To Pay Attention Of The Rule Mereka Harus Memperhatikan Aturan Pemerintah Aturan Aturan Buang Sampah Perhatikan Peraturan Lagi Of The Rules Mereka Pastinya Harus Discipline Untuk Memperhatikan Peraturan Itu Teman Teman Ya Peraturan Daerah Until When Must Be Nah Ini Non Verbal Until When Must We Ready For People Hingga Kapan Kita Harus Siapkan Tempat Sampah Of Course We Must Have It Forever Kita Harus Siapkan Selamanya Must Be Really Recycling Apakah Sampah Harus Di Daur Ulang Yes They Must Be Recycling Harus Daur Ulang Must People Be Objection To Pay If The Throne Rabis Apakah Kebanyakan Masyarakat Keberatan Didenda Kalau Buang Sampah Semparangan They Must Be Objection They Gak Boleh Keberatan They Harus They Have To Be Objection They Tidak Harus Keberatan But Why Most People Be Hesitated To Throw In The Box Kenapa Masyarakat Ragu Ragu Buang Sampah Buat Yang Benah They Mereka Belum Sadar Kebersihan Lingkungan Itu Teman Teman Maaf Kurang Lebihnya Saya Kira Sampai Sini Dulu Kalau Teman Teman But Modul Ini WA Kesini Bagian 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 Thank you Bye Bye